Intro Survei yang dilakukan oleh Asosiasi Jurnalis Independen atau IG Jumber pada September 2016 terhadap sejumlah jurnalis di Jawa Timur menunjukkan bahwa 53% jurnalis ternyata masih berstatus kontrak meskipun telah bekerja lebih dari 3 tahun. Bahkan sebanyak 59% jurnalis juga tidak memiliki asuransi kesehatan dan keselamatan kerja. Menurut Bendahara Aji Kabupaten Jumber Alfian, data tersebut menunjukkan bahwa sejumlah perusahaan media khususnya di wilayah Tapal Kuda masih melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Ketenaga Kerjaan tentang berbagai hak pekerja, termasuk gaji yang masih dibawah standar upah minimum kabupaten serta jaminan kesehatan. Oleh sebab itu, Aji Jumber membuat tiga tuntutan. Salah satunya adalah mendesak Dinas Ketenaga Kerjaan dan Kementerian Tenaga Kerja untuk meningkatkan pengawasannya dan memberikan sanksi pada perusahaan media yang melanggar Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Kepada Dinas Tenaga Kerja dan Kementerian Tenaga Kerja untuk meningkatkan pengawasannya dan memberikan sanksi kepada perusahaan media yang melanggar Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Yang kedua, kepada seluruh perusahaan media untuk memenuhi kewajiban menyejahterahkan pekerja media sesuai dengan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Yang ketiga, kepada jurnalis dan seluruh pekerja media agar membentuk serikat di dalam perusahaan, karena kalau tidak berserikat tidak bisa. Kadang-kadang kalau misalnya sendiri itu nanti ada ancaman di PHK lah, diberhentikan dan tidak diberikan pesangon. Nah, ini kan juga termasuk intimidasi. Kadang-kadang kan nggak tahu kan teman-temannya yang lain kan. Nah, ini nggak bisa kayak gitu. Dari Jumber, BKJ Jumber 1 TV melaporkan.